Halo selamat siang kembali lagi di channel saya petani generasi milenial di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membahas mihama pada tanaman durian pertama-tama saya menyediakan insektisida dan pupuk perangsang daun sehingga pohon durian tidak mudah terserang penyakit atau hama yang bisa menimbulkan pohon durian secara perlahan tidak tumbuh normal dan subur kita bisa lihat secara langsung tanaman yang sudah diserang penyakit daunnya tampak dimakan oleh ulat atau jenis hama lainnya sehingga saya disini langsung menyemprot pohon durian dengan insektisida dan pupuk perangsang daun untuk tanaman ketika pohon durian diserang hama atau penyakit lainnya kita harus rutin melakukan penyemprotan pada pohon durian sehingga pohon durian tumbuh subur dan muncul tunas baru penyemprotan pohon durian secara rutin saya lakukan minimal seminggu sekali dalam jangka 1 bulan minimal 4 kali penyemprotan sehingga pohon durian tidak mudah terserang penyakit atau hama jenis lainnya usia pohon durian ini saya tanam bulan Februari dan sekarang bulan Juni 2020 sehingga berjalan kurang lebih 4 bulan untuk teman-teman pencinta hobi tanaman yang sering bertanya apakah jenis tanah pasir bisa ditanami durian nah inilah bukti nyata lokasi saya disini tanahnya pasir sehingga tanaman durian bisa tumbuh subur dengan cara melakukan pemupukan rutin yaitu saya menggunakan pupuk kompos dan lokasi saya ini tepat berada di belakang persawahan ya kita bisa lihat secara langsung persawahan yang ada di depan dan digelingi pohon kelapa selamat menikmati 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 dan jangan lupa like Comment dan Subscribe Oke terima kasih